Warga menilai pemerintah negeri luhu yang telah mengibahkan sebidang tanah adat milik masyarakat hukum adat negeri luhu yang terletak di kawasan lala kepada pihak perusahaan swasta. Di atas tanah adat tersebut sedang dilaksanakan kegiatan oleh perusahaan swasta, penerima hibah adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Tindakan tersebut dinilai telah merugikan masyarakat adat negeri luhu, sehingga mereka melakukan aksi pemboikotan dan membakar lokasi yang akan dibangun tower oleh perusahaan. Warga pun menyampaikan pernyataan sikap. Yang pertama, pemerintah negeri luhu telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam tindakan mengibahkan sebidang tanah adat milik masyarakat adat negeri luhu yang terletak di kawasan lala Nusa Gunung Malintang kepada perusahaan swasta tanpa melalui rapat sendiri besar negeri luhu. Yang kedua, menolak dengan keras keabsahan surat hibah atau peralihan hak dan segala bentuk kegiatan oleh pihak penerima hibah. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah negeri luhu untuk segera menggelar rapat saniri besar negeri luhu untuk klarifikasi tindakan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana dimaksud dalam pernyataan sikap ini dengan mengikut sertakan kelembagaan adat, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari data yang kumpulkan dari beberapa pihak, termasuk dari netuan itu sendiri, terdapat ada kejanggalan di barangnya. Nah, makanya kami dengan solusi untuk mengambil pemikutan ini supaya segera kami mendesak kepada pihak pemerintah negeri dan badan saniri dalam hal ini untuk secepatnya mengadakan pertemuan negeri, pertemuan saniri negeri, di mana pertemuan itu menghadirkan perwakilan dari masyarakat, biar perlu masyarakat negeri luhu pada umumnya, beserta tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya, untuk sama-sama kita tinjau kembali terkait dengan kesepakatan yang sudah diambil terkait pembangunan toir ini. Aksi protes dan pemboikutan yang dilakukan tokoh pemuda negeri luhu, karena ada keganjalan, dan meminta pemerintah negeri dan badan saniri untuk secepatnya mengadakan pertemuan negeri dan saniri negeri, dan menghadirkan perwakilan dari masyarakat. Bila perlu masyarakat negeri luhu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda untuk sama-sama meninjau kembali terkait kesepakatan yang sudah diambil untuk pembangunan toir ini. Kemudian dari hasil keputusan itu, masyarakat yang menentukan pembangunan toir ini mau dilanjutkan atau tidak, dan kalaupun dilanjutkan, harus ada dan tidak boleh kita hibah. Dan harus tanah ini milik negeri luhu, dan kalaupun tanah ini sudah dihibahkan untuk selamanya, maka tanah adat ini bukan lagi milik negeri luhu itu yang kita tolak. Dari Ambon, Lutfi Helut, Ambon Express melaporkan.